Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan selalu dilindungi oleh Allah Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam sentra bahasa Nah teman-teman, kali ini tema kita masih sama yaitu tentang ekosistem dengan subtema kolam ikan, waduk, dan bendungan Nah apa itu ekosistem kolam ikan? Ekosistem kolam ikan adalah ekosistem buatan yang berupa perairan dengan luas terbatas agar mudah dalam mengelola jenis hewan yang dibudidayakan dan juga target produksinya Nah jadi ekosistem kolam ikan ini merupakan salah satu ekosistem buatan ya teman-teman Nah karena buatan jadi luas daerahnya pun juga terbatas Lalu ciri-cirinya apa saja? Nah ciri-ciri dari kolam ikan adalah yang pertama tidak terbentuk alami karena dibuat oleh manusia Lalu yang kedua didominasi oleh komponen abiotik terutama air Yang ketiga diperuntukkan untuk pemeliharaan ikan-ikan budidaya Nah jadi hanya untuk ikan-ikan tertentu Lalu yang keempat Keaneka ragaman flora dan fauna yang rendah Ya karena di dalamnya itu terbatas tempatnya Jadi flora dan faunanya pun juga tidak terlalu banyak Lalu yang kelima Ikan yang dipelihara tergantung keinginan manusia Dan yang keenam Rentan pencemaran akibat ulah manusia Nah jadi kolam ikannya akan kotor kalau tidak dibersihkan oleh manusia itu sendiri Oke ya teman-teman Oke kita lanjut ke fungsi dari adanya ekosistem kolam ikan Yang pertama fungsinya sebagai sarana budidaya ikan Nah jadi ekosistem kolam ikan itu Ya isinya untuk Membudidayakan ikan-ikan tertentu Nah selain itu Juga dapat meningkatkan hasil budidaya Kalau di dalamnya ada ikan nila Nah bisa ditingkatkan lagi Hasil budidaya ikan nilanya Nah hal ini tergantung dari Keinginan manusia itu sendiri Itu ya teman-teman Fungsi dari adanya ekosistem kolam ikan Nah selanjutnya kita ke ekosistem Waduk atau bendungan Ekosistem waduk adalah ekosistem buatan Yang berupa bangunan penahan Atau penimbun air Yang digunakan untuk berbagai kebutuhan manusia Nah seperti gambar yang teman-teman lihat Di sini ada waduk dan bendungan Waduk ini merupakan wadahnya Tempatnya ya Untuk menampung Air tadi Nah sedangkan bendungan Bendungan itu Menahan agar air tadi itu Tidak mengalir kemana-mana Nah jadi seperti itu ya Teman-teman lihat pada gambar ya Yang ada tulisan waduk dan bendungan Jadi itu perbedaan antara waduk dan bendungan Oke sekarang kita masuk ke ciri-ciri ekosistem waduk Yang pertama memiliki sistem terbuka Yakni faktor luar yang tidak bisa dikontrol Lalu yang kedua dibuat oleh manusia Untuk menampung air Yang ketiga memiliki keaneka ragaman hayati yang rendah Dan yang keempat komponen penyusun yang ada di dalam Memperoleh energi dari luar ekosistem Ini ya teman-teman ciri-cirinya Lalu kita ke fungsinya Apa sih fungsi dari ekosistem waduk Yang pertama bisa sebagai pembangkit listrik Yang kedua sebagai sarana irigasi Yang ketiga sebagai sarana rekreasi Dan yang keempat sebagai sumber air minum Nah ini ya teman-teman fungsi dari adanya ekosistem waduk Oke kita lanjut ke materi sentra bahasa Nah teman-teman kelas 3 Hari ini kita akan membahas tentang Tanda tanya, tanda seru, dan tanda petik Kita ke tanda tanya Nah tanda tanya digunakan pada akhir kalimat pertanyaan Tanda tanya ini digunakan ketika kita akan menanyakan suatu hal Nah contoh Kapan kamu berangkat? Apa besok kamu datang? Bagaimana bentuknya waduk? Nah itu merupakan kalimat-kalimat pertanyaan Dan selalu di akhirnya diberi tanda tanya Lalu yang kedua tanda seru Nah tanda seru digunakan pada akhir kalimat seruan atau perintah Contoh Alangkah indahnya laut itu Nah tanda seru Itu kan merupakan kalimat seruan ya teman-teman Lalu yang kedua contohnya Sapulah lantai itu Nah ini merupakan kalimat perintah Nah selalu diakhiri dengan tanda seru Atau tolong ambilkan bukuku Nah itu tanda seru di belakangnya Selalu diberi tanda seru Lalu yang selanjutnya tanda petik Nah tanda petik digunakan untuk mengapit kalimat langsung Biasanya tanda petik ini digunakan dalam teks dialog ya teman-teman Contoh yang pertama Umurku sekarang sembilan tahun kata Mela Nah coba teman-teman perhatikan kalimat Umurku sekarang sembilan tahun Nah di luar dari kalimat itu Ada tanda petik ya Nah itu penggunaan dari tanda petik Untuk mengapit kalimat langsung Dan contoh yang kedua di bawahnya Terima kasih sudah membantu kuran Jawab Aira Nah di dalam kalimat ini ya Teman-teman juga bisa lihat ada tanda petik di luarnya Ya Nah ini merupakan penggunaan dari tanda petik Oke teman-teman Oke Alhamdulillah itu tadi Kita sudah bahas tentang tanda tanya Tanda seru dan tanda petik Nah selanjutnya kita lihat Teks dialog Nah jadi tanda petik Tanda seru Tanda tanya Nah itu bisa kita gunakan dalam teks dialog Nah disini ada contoh teks dialog Ayah mengajak Mela ke stasiun Mereka hendak menjemput paman yang baru datang dari Jogja Sambil menunggu paman datang Mereka bercakap-cakap Mela Wah benar-benar ramai Suasana di stasiun ya Yah Ayah Iya tidak seperti biasanya Mela Apa setiap hari seperti ini ya Ayah Kalau hari-hari biasa tidak banyak penumpang yang naik kereta api Sekarang kan anak-anak sekolah sedang libur Jadi banyak yang pergi keluar kota bersama orang tuanya Mela Wah pemandangannya apa saja ya Ayah Kamu bisa melihat sawah, sungai, gunung, dan pemandangan lain yang menarik di sepanjang rel yang dilalui kereta api Mela Kalau begitu kapan-kapan kita ke Jogja naik kereta api ya Ya boleh kata Ayah Nah jadi teman-teman lihat ya Dalam teks dialog ini ada beberapa tanda baca yang digunakan Ada tanda baca titik dua Ada tanda petik Ada tanda koma Ada tanda tanya Tanda seru Nah semua tanda baca itu bisa digunakan dalam teks dialog Oke ya teman-teman Oke selanjutnya kita masuk ke pekerjaan Nah teman-teman kelas 3 hari ini Silahkan teman-teman buat teks dialog Dengan tema kolam ikan atau waduk atau bendungan Nah teman-teman boleh pilih salah satunya Mau teman-teman menggunakan tema kolam ikan, waduk, atau bendungan Silahkan ya pilih salah satu Lalu yang kedua teman-teman harus perhatikan Gunakan tanda tanya, tanda seru, dan tanda petik dalam teks dialog yang akan teman-teman buat ya Dan yang terakhir, hiya semenarik mungkin sesuai dengan tema Oke teman-teman Oke, alhamdulillah ibu rasa cukup untuk materi hari ini Semoga teman-teman diberikan kemudahan untuk menyelesaikan pekerjaan hari ini Busuk matutup Bilahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!